Hai guys kembali lagi bersama aku Lidra Dona dan di video kali ini aku bakalan kasih tutorial lagi kepada kalian yaitu cara ngedit foto yang keca efek gitu nah masih sama seperti kemarin kali ini aku ngedit fotonya masih pakai aplikasi PCR dan hasilnya sendiri seperti ini hasilnya bakalan seperti ini dan seperti ini nah tanpa berlama-lama lagi sekarang kita langsung aja masuk ke tutorialnya Nah kita masuk ke aplikasi ternya kita tunggu sebentar nah kalau udah masuk ke ternya kalian tinggal klik aja yang menu bagian plus warna ungu ini dan disini kalian cari foto mana yang ingin kalian edit Nah kalau udah kalau udah masuk ke tampilan menu seperti ini kalian tinggal Scroll aja ke samping dan kalian pilih yang gambar klik yang gambar Nah kalau udah sekarang klik yang bagian pojok samping ini kalian pastikan ada terdapat dua layar dua layar disini itu layar kosong kalau udah klik lagi dan di sini kalian pilih yang icon gambar pensil gitu Nah di sini kalian ganti ukurannya menjadi 5 karena kita akan menggambar bagian sisi luar dulu kalau udah untuk pensilnya sendiri yang kita gunakan adalah yang bulat seperti ini bukan yang seperti ini ya tapi yang bulat ini kalau udah kita atur dan untuk warnanya kita ganti warna putih tapi ini tergantung selera kalian ya kalau misalkan kalian pengen warnanya ungu atau hitam kuning dan yang lainnya itu terserah tapi bisa dicontohin aku bakalan gunakan warna putih Nah kalau udah semuanya sekarang kita langsung aja ke menggambarnya Nah cara itu mudah kalian tinggal menggambar aja bagian sisi-sisi sampingnya ini bagian luar terlebih dahulu biar menghemat waktu aku langsung aja menggambarnya kalau bisa perhatikan ya jangan dikit Nah untuk menggambarnya sendiri ioxid tepung ini kalian harus benar-benar rapi agar hasilnya bagus Hai itu ali uh Nah kalau udah di sisi luarnya kita gambar Sekarang kita ganti dulu untuk ukuran kuasnya menjadi 2 Sekarang kita gambar bagian dalam Nah kalau dirasa udah selesai menggambarnya Kalian tinggal tekan aja yang bagian layar ini Dan kalian tekan yang titik 3 Dan kalian tekan yang ubah bentuk Lalu kalian geser ke samping Atau kalian bisa gesernya ke belakang sini Atau itu terserah kalian Nah bagusnya di mana Nah aku bakalan taruh di sini aja Nah kalau udah kita checklist oke Nah kalau udah seperti ini Langsung aja kalian tekan yang bagian sini Dan kalian bisa simpan langsung Atau bisa kalian edit lagi Nah aku bakalan pilih edit gambar Nah udah di bagian sini Kalian bisa kasih lagi efek atau yang lainnya Nah disini aku bakalan kasih picture lensa ini Nah ini kayak pantulan cahaya gitu Maka aku bakalan kasih ini Agar hasilnya kayak ada sinar-sinar gitu Nah seperti ini Nah hasilnya bakalan seperti ini Oke kalian bisa ngeditnya tuh sekreatif kalian mungkin Dan kalau udah selesai Kalian bisa langsung aja simpan Ke galeri kalian Nah selesai Nah untuk informasi juga bahwa Cara ngedit ini bisa langsung otomatis Ada di piece art ini Tapi sayangnya tuh hasilnya tuh kayak Gak bagus gitu loh Nah aku contohin ya Agar kalian bisa tau Kalau misalkan kalian kesulitan Menggambarnya itu kayaknya Susah banget deh Nah kalian bisa langsung aja cara seperti ini Nah jadi disini kalian pilih yang efek Nah disini kalian bisa pilih Bagian mana yang kalian pengen Nah aku bakalan contohin yang ini Nah hasilnya bakalan seperti ini Nah kalian bisa juga atur Letaknya itu dimana Kalian mau tebalin garisnya Atau kalian mau taruhnya di bawah Atau kemana gitu Kalian bisa atur-atur aja disini Dan menurut aku yang ini tuh kayak Gak benar gitu dari gambarnya Nah oke segitu dulu tutorial aku kali ini Semoga kalian bisa Semoga kalian paham Dan semoga kalian suka dengan video aku kali ini Oke sekian dulu We'll see you in the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax